selamat menikmati dan semoga dengan itu kami diikutkan pada kemuliaan dimaksud ya walaupun tidak secara langsung terkait dengan situasi amalan-amalan menjelang ataupun saat idul alham tapi tidak ada persoalan karena biasanya musim haji juga ada musim-musim pernikahan baik teman-teman sekalian pertanyaannya boleh tidak ada masalah ya apakah uang hasil resepsi pernikahan digunakan untuk umrah atau haji ya dialokasikan hasilnya dikumpulkan diniatkan untuk haji atau langsung disetorkan ya atau bahkan misalnya pendahuran tua omrah sangat diperkenankan boleh dan sangat mulia dengan catatan pernikahan itu tentunya berlangsung dengan cara yang benar ya benar secara syariat awas hati-hati jangan sampai menikah sesama jenis misalnya itu sangat dilarang atau pernikahan-pernikahan yang diharamkan dengan syarat-syarat tertentu ingat terpenuhi rukun terpenuhi syarat ada dua orang saksi ada wali ada segala rupanya dan tentunya ini telah terpenuhi semuanya insyaallah dan ini sangat mulia ya jadi begitu sudah ada anda niatkan suamisinya berdoa minta keridoan Allah kemudian berangkat bersama-sama dan di depan Ka'bal Musyarafa di Masjid Nabawi ketika ke Madinah bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hidup berumah tangganya dijaga dalam petunjuk Al-Quran petunjuk Allah dan dalam tunturan Rasulullah hingga kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pasangan abadi di surga dengan izinnya itu sangat mulia dan biasanya sangat indah sangat indah ya beberapa pengalaman itu dengan kawan-kawan yang baru menikah kemudian juga berangkat itu lebih banyak bisa menguatkan jiwa dan memantapkan niat untuk hidup berubah tangga dengan lebih baik dan itu momen-momen yang bisa mengingatkan saat ada hal-hal mungkin yang diterselisihkan terus ingat lagi bisa kembali memperbaiki diri lagi Allah subhanahu wa ta'ala alam bisawab Terima kasih telah menonton